Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Bapak-Ibu, apa yang harus kita kerjakan setelah kita ini ngalami kelahiran baru Apa yang harus kita mulai lakukan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita Karena banyak orang gak tahu harus apa yang diperbuat Sehingga selama dia menjadi warga negara, dia bukan menjadi warga negara yang baik Tapi warga negara pemberontak Dalam beberapa judul khutbah yang lain, saya sudah pernah sampaikan Kalau kita ini gak tunduk dengan pemerintahan yang ada, kita melawan hukum Hukum yang ada di dalam pemerintahan ini gak menjadi pembela kita, gak menjadi pelindung kita Tapi justru hukum akan melawan kita Tetapi kalau kita ini menjadi warga negara yang taat, apa yang terjadi? Hukum akan melindungi kita dari semua tindakan kejahatan dan lain sebagainya Makanya kita harus tahu bagaimana harus bertindak, bagaimana harus bersikap dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Sekarang kita akan belajar di kitab Titus fasal yang ketiga Mulai yang pertama, ingatkanlah mereka supaya tunduk kepada pemerintah Ini takut akan hukum Jadi orang yang nurut dengan semua peraturan yang ada dan orang-orang yang berkuasa ini artinya hakim Yang memutuskan hukum, kita meski respek dan hormat, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan Yang baik, ingatlah, ingatkanlah mereka supaya tunduk kepada pemerintah Ini tunduk kepada pemerintahan, karena kita tinggal di Indonesia Kita harus hidup sesuai dengan perundangan yang ada di Indonesia Hukum yang berlaku di Indonesia Dan ketika kita ini tunduk dan hidup sesuai dengan hukum, tidak melanggar hukum Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita diproteksi, dijagain oleh hukum tersebut Tetapi ketika kita ini melanggar hukum yang ada di bangsa ini Karena kita menjadi orang pemperontak Menjadi orang yang sembarangan Menjadi orang yang hidup tidak takut akan Tuhan Akhirnya ketika melanggar hukum, hukum akan menjadi lawanmu Dan hukum tidak lagi menjadi pembela-mu Kita sebagai pengendara mobil contohnya Kalau kita tidak takut akan Tuhan Kita melanggar hukum pemerintahan yang ada Terutama orang-orang di Jakarta ini Engkau bisa terobos lampu merah Atau engkau bisa lewat jalur Transjakarta Ujungnya kamu melawan hukum Yang ada di pemerintahan di buku kota Jakarta ini Dan apa yang terjadi ketika engkau melanggar hukum itu Sebenarnya engkau melawan Tuhan Hukum tidak jadi pembela-mu Dan ujungnya engkau akan mengalami ditilang polisi Kalau ditilang polisi artinya terjadi pelanggaran Nah kita sebagai orang percaya ini Harusnya hidup takut dengan semua hukum yang ada di bangsa ini Karena kita tinggal di bangsa ini Dimana Bapak Ibu tinggal engkau harus taat Dan hormatin hukum yang ada Kalau enggak, engkau enggak jadi berkat Bapak Ibu bisa bayangkan ketika ada seorang hamba Tuhan Atau seorang yang percaya Kristus Tetapi hidupnya malah jadi batu sandungan Karena melawan hukum Korupsi, mungkin berbuat kejahatan, menipu Melakukan dosa pelecehan dan lain sebagainya Dan apa yang terjadi dengan hal seperti itu Hidupmu enggak jadi berkat loh Kamu melawan pemerintah yang ada Makanya selama kita tinggal di bangsa Kita ini, kita harus respek dan hormat dengan hukum yang ada Jangan jadi orang yang ngelawan aturan Enggak punya tata kerama, enggak punya etika Sebenarnya kalau engkau hidup takut akan Tuhan Engkau akan bertindak bijaksana Enggak mau bertindak sembarangan, enggak mau bertindak sembrono Perhatikan di atas yang kedua Janganlah mereka memfitnah, ini penting sekali Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tukang fitnah Tukang hadu domba Janganlah mereka bertengkar Apalagi yang suka bertengkar Mau bertengkar dengan suaminya Mau bertengkar dengan istrinya Bertengkar dengan orang lain Apalagi Ini enggak bisa Kita ini harus tahu bagaimana menempatkan diri kita dengan baik Jaga lidah bibirmu Kuasain dirimu dengan baik Kalau engkau bisa mengendalikan dirimu dengan baik Itu baik proses tentunya Step by step kita hidup takut akan Tuhan Kita mengerti firman Kita berdewasa di dalam Tuhan Akhirnya pola pikir kita dan cara pandang kita ini diubahkan Kita memiliki cara pandang seperti orang yang hidup di dalam kebenaran Hidup menikmati dan menghidupi nilai kerajaan Allah tentunya Makanya kita jaga lidah bibir kita Jangan sampai suka ngomongin kelemahan orang lain Toh kalau ada orang salah enggak perlulah diomong-omongin Dijelek-jelekin apalagi diposting di media sosial Apalagi kalau ada hamba Tuhan jatuh Enggak perlu diomongin Doain aja lah Enggak perlu kita omongin Apalagi teman-teman Sesamamu yang jatuh dalam dosa Enggak perlu digembar-gemborin Begini-begitu Apalagi Jadi Kabar burung akhirnya Janganlah mereka bertengkar Apalagi yang suka bertengkar Jaga tidah dingin bibir dengan baik Kita ini harus belajar Mengendalikan diri Bapak Ibu Engkau bisa jadi orang yang di gereja Kelihatan rohani Tapi kalau engkau suka bertengkar Mau bertengkar dengan suamimu Mau bertengkar dengan istrimu Artinya engkau gak ada pengendalian diri Engkau gak ada penguasaan diri Orang yang suka bertengkar itu Dipenuhi dengan ego dan awan napsu Orang yang suka memfitnah Itu karena merasa dirinya benar Dan orang lain salah semua Dia memakai cara apapun Jelekin orang lain Memfitnah orang lain Untuk kepentingannya sendiri Apalagi kalau sampai mulutnya ini Suka berantem Suka gegeran Ini perlu bertobat nih Saya gak habis pikir dengan orang yang katanya Takut akan Tuhan Tapi sukanya bertengkar Artinya kan gak ada pengendalian diri Gak ada penguasaan diri itu Orang yang suka ngomong jelek Tentang orang lain Itu mulutnya perlu berubah Hendaklah mereka selalu ramah Ini selalu ramah Justru Ramah ini akan teruji Ketika kita ini Diberhadapkan dengan orang yang Kelakuannya menyebalkan kita Kelakuannya Mencekno Kata orang Surabaya Ngeselin Nyakitin Ngelukai Kalau kita ini ya Berlaku ramah Dengan orang yang baik Dengan kita Itu mudah Semua orang bisa lakukan itu Tapi bagaimana ketika kita ini Berhadapkan dengan orang yang Kelakuannya buruk Kelakuannya jelek Apa kita bisa tetap tersenyum Nah itu dibutuhkan Pengendalian diri Dan penguasaan diri Saya percaya Kalau orang itu bisa Mengendalikan diri dengan baik Menguasai dirinya dengan baik Diperhadapkan orang yang Menyebalkan Sekalipun orang yang Menghianatin Orang yang mulutnya jihat Sekalipun bisa tetap Kasih senyum Dengan tulus Dan ini dibutuhkan proses Memang tidak mudah Bisa melakukan Seperti ini Tapi kalau ramah Dengan orang yang baik Dengan kita Ramah yang Dengan orang yang Kelakuannya Sudah Baik Mudah sekali Bersikap lembut Terhadap semua orang Ini kita perlu Belajar terus Bersikap lembut Kenapa kok Tuhan ajarin Supaya kita ini Bersikap lembut Supaya apa Kita ini menghidupin Gaya hidupnya Yesus Coba perhatikan Ketika Yesus Ketemu dengan penjinah Apa yang terjadi Bukankah Yesus Tidak menghakimi Justru Tanya Kamu bukankah punya Suami sudah banyak Sudah Jangan berbuat dosa lagi Dan akhirnya Itu perempuan Yang kedapatan Suaminya banyak Itu Ujungnya Dia jadi berkat Di kotanya Di desanya Dia jadi berkat Ketika Bapak-Ibu Kalau lemah lembut Gaya bicara Hatimu keras Sama saja Hati yang lemah lembut Seperti hatinya Daud ketika Ditegur Dia bertobat Dia berubah Dia kejar Tuhan Dia cari Tuhan Hati yang keras Itu bukan Ngomongnya yang keras Ngomongnya bisa manis Tapi penuh dengan Kepaitan Penuh dengan luka Susah mengampuni Ingat-ingat Kesalahan orang lain Itu hati yang keras Itu tegur Marah Mela diri Nyerang balik Dan lain sebagainya Hatinya keras Kalau hati yang lemah lembut Bersikap lemah lembut Itu artinya Bukan lemah gemulai Tapi hatimu Penuh kasih Nggak gampang Menghakimi orang lain Nggak gampang Menuduh orang lain Nggak gampang Menyalahkan orang lain Hati ini Benar-benar diubahkan Step by step Harusnya Semakin hari Kita ini Semakin diubahkan Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Karena kekristenan Itu artinya Pengikutnya Kristus Kristus like Mengikutin gaya hidupnya Yesus Mengikutin kelakuannya Yesus Mengikutin tindakannya Yesus Sehingga orang-orang Yang percaya kepada Yesus Disebut Kristen Karena Benar-benar ngikutin Gaya hidupnya Yesus Kristus Tuhan Tindakannya Sikapnya Tapi hari ini Banyak orang Ngaku Kristen Di KTP Tok Tapi di dalam tindakan Dalam sikapnya Dalam kelakuannya Tidak mencerminkan Kelakuan Seperti Pengikutnya Kristus Justru banyak yang jadi Batu sandungan Justru gak jadi berkat Orang yang ngakunya Kristen Jahatnya bukan main Gak cepat bertobat Malah Kelakuannya busuk Nah itu perlu bertobat Itu yang kayak begitu-begitu Itu perlu bertobat Supaya hidupnya Gak jadi batu sandungan Supaya semakin hari Kita ini didapatin Menjadi Orang-orang yang diubahkan Perhatikan ya Di ayat yang ketiga Kita dahulu juga Hidup dalam kejahilan Ini waktu sebelum Lahir baru Hidupnya jahat Saya pun juga kejemnya Bukan main Kerasnya bukan main Jahat juga Pikirannya jelek terus Dan gak berkenan Di hadapan Tuhan Jahil Dalam kejahilan Tidak taat Ini sebelum Percaya Tuhan Ini hidupnya gak taat Melawan Pemberontak Sesat Menjadi hamba Berbagai nafsu Nyatanya dulu Sebelum kita ngalami Kelahiran baru Kita ini diberbudak Oleh awan nafsu Ada amarah Awan nafsu makan Awan nafsu seks Dan lain sebagainya Dan keinginan Dikuasin oleh keinginan Hidup dalam kejahatan Kedengkian Keci dan saling membenci Ini kehidupan orang yang Di luar Tuhan Sebenarnya Sebelum ngalami Kelahiran baru Tapi ternyata Hari ini Banyak orang yang Aku Kristen Rajin ke gereja Bahkan terlibat pelayanan Kelakuannya jelek Seperti orang yang gak bertobat Tidak taat Tidak taat dengan hukum Pemerintahan yang ada Tukang lawan arus Tukang terobos lampu merah Ngelawan hukum Sesat pikirannya Tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan Menjadi hamba berbagai nafsu Dikuasain ego Dan awan nafsu Dan keinginan Bahkan hidup di dalam Kejahatan dan kedengkian Makanya orang Kristen Sudah rajin ke gereja Hidup dengan kejahatan dan kedengkian Keci Gak mau mengampuni Gak mau Punya belas kasihan Saling membenci Itu artinya Sekalipun kau ngaku Lahir baru Tapi tindakanmu Seperti orang dunia Dan kau perlu bertobat hari ini Perlu sadar diri Bertobat dan balik Sama Tuhan Supaya hidupmu Diubahkan di dalam Hadirat Tuhan Kalau enggak Percuma jadi orang Kristen Enggak jadi berkat sama sekali Apalagi yang sudah Pelayanan Hidup dalam kebencian Hidup dikuasain Hawa nafsu Dan lain sebagainya Susah Mengampuni Dan lain sebagainya Kalau sudah seperti itu Beluh bertobat Berubah Ada perlu yang perlu Diperbaiki Bapak Ibu Kalau kekristenanmu Tidak berubah Dari tahun ke tahun Ada yang salah Dengan cara pandangmu Karena perjalanan Kekristenan kita itu Diubahkan Dari kemuliaan Satu pada kemuliaan Yang lain Dari urapan Satu pada urapan Yang lain Dan semakin diubahkan Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Bukan bertindak Semau kita sendiri Ngawur Serampangan Dan sembrono Hidup kita ini Harus diubahkan terus Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Berhatikan Di ayat yang keempat Tetapi Ketika nyata Kemurahan Allah Juru selamat kita Dan kasihnya Kepada manusia Ini kita termasuk Yang mendapatkan Bagian di dalamnya Ini pada waktu itu Dia menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan Baik yang telah kita Lakukan Tetapi karena Ramatnya Permandian kelahiran Kembali oleh Pembaruan yang dikerjakan Oleh roh kudus Ini dikerjakan Tuhan Waktu kita Belum kenal Tuhan Maka kita Menjadi orang Yang Ngalami Tuhan Dan diubahkan Nah setelah kita Diubahkan Ada bagian Yang kita harus kerjakan Setelah kita Lahir baru itu Tidak Langsung Kamu bisa Otomatis Bisa berbuat Semaumu sendiri Justru harus Jaga sikapmu Jaga tindakanmu Dari setiap Perjalanan hidupmu Itu harus Dijaga dengan baik Karena Perjalanan hidupmu Setiap harinya Itu seperti Nulis sebuah sejarah Yang suatu hari Akan dikenang orang Seperti apa Makanya Kita harus Berjalan Setiap hari Ngikutin Apa yang Tuhan mau Apa yang firman Tetapkan Sehingga hidup kita Ini semakin Diubahkan Dari kemuliaan satu Bagi kemuliaan yang lain Bapak Ibu Bisa dibayangkan Ketika kau Sudah jadi Kristen Bertahun-tahun Di gereja Tapi kelakuanmu Seperti orang dunia Jahatnya Bukan main Sesat Susah dikasih tahu Dipenuhi dengan Awan nafsu Menjadi hamba Awan nafsu Punya keinginan Yang ngontrol Dan mengendalikan Bukan Roh kudus yang Mengontrol Dan mengendalikan Hidup dalam Kejahat Kedengian Keji Dan saling membenci Kalau kamu Ngaku jadi orang Kristen Tapi kelakuanmu Seperti itu Artinya kau Di luar Keselamatan Kamu bisa Punya KTP Kristen Tapi tindakanmu Persis seperti Orang dunia Nah hari ini Perlu bertobat Dan berubah Kalau memiliki Sikap hati yang Seperti itu Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Karena kita ini Sudah orang Ngalami Pembaruan Yang dikerjakan Roh kudus Setiap hari Makanya kita Belajar firman Kita diubahkan Terus Ya karakter kita Harus berubah Di hadapan yang Kenam yang sudah Dilimpahkan kepada kita Oleh Yesus Kristus Juru selamat kita Supaya kita Sebagai orang yang Dibenarkan oleh Kasih karunianya Berhak menerima Hidup yang kekal Sesuai dengan Pengharapan kita Makanya Bapak Ibu ya Belajar Tambah hari Tambah diubahkan Tambah diubahkan Tambah diubahkan Di dalam hadirat Tuhan Jangan kira kita Sudah diselamatkan Terus kamu berbuat Dan bertindak Semaumu sendiri Harus Berubah terus Di hadirat yang Kedelapan Perkataan ini Benar Aku mau supaya Kau Dengan yakin Menguatkannya Agar mereka Yang sudah percaya Kepada Allah Sungguh-sungguh berusaha Untuk melakukan Pekerjaan yang baik Itulah yang baik Dan yang berguna Bagi manusia Bapak Ibu Ketika kita ini Sudah diselamatkan Oleh Kasih karunia Tuhan Kita harusnya Sungguh-sungguh Melakukan Pekerjaan yang baik Apapun yang Tuhan percayakan Dalam hidupmu Harus dikerjakan Dengan sepenuh hati Sepenuh Jiwa Supaya Apa Kita ini Berguna Bagi banyak orang Tuhan itu Mau hidup kita itu Berguna Bagi manusia Banyak orang Harusnya diberkati Melalui hidup kita Melalui perkataan kita Melalui Tindakan kita Melalui Sikap kita Harusnya Banyak orang itu Diberkati Banyak orang dipulihkan Tapi kalau Kelakuan kita ini Seperti orang dunia Ya hidup kita Nggak jadi berkat Malah jadi batu sandungan Kalau hidup kita Jadi batu sandungan Ya jangan berharap Engkau ini Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Justru Malah sebaliknya Hidupmu Mencerminkan Perbuatan Iblis Kalau sudah Seperti itu Ya otomatis Tidak ada kebaikan Yang memancar Dalam hidupmu Makanya Kita harus belajar Tetapi Hindarilah persoalan Yang dicari-cari Dan bodoh Tidak usah ribut Tidak usah berdebat Dengan Orang Kristen Tidak usah berdebat Dengan orang agama lain Tidak usah berdebat Tidak ada gunanya Baik ibu Firman itu Bukan untuk diperdebatkan Firman Itu Ketika kita lakukan Akan Semakin kita ngerti Tujuannya firman itu Untuk apa Tapi kalau Digegerin Diperdebatkan Apalagi Sama Orang yang percaya Tuhan Aliran ini Aliran itu ribut Tidak ada gunanya Sama sekali Saya itu paling Males berdebat Dengan orang Karena Orang itu berdebat Itu merasa Dirinya paling benar Dia akan tunjukin Dengan cara apapun Bahwa dia yang punya Argumen paling benar Tidak ada gunanya Semuanya Hanya menunjukkan Ego saja Saya Melihatnya banyak orang Berdebat firman Hanya menunjukkan Bodohannya saja Hanya merasa Paling benar Dan yang lain Salah Tidak ada gunanya Sama sekali Justru ketika firman Kita Lakukan Baru kita belum Ngerti Sesungguhnya Firman Untuk apa Hidup kita justru Jadi berkat bagi banyak orang Tapi memang Ada orang-orang yang Apologiat Kristen Yang suka berdebat Mungkin dia Memang dipanggil Untuk berdebat Tidak apa-apa Tapi Saya Ngomong Untuk para Yang pendengar Yang suka dengerin Kutbah saya Jangan Banyak berdebat Lebih baik Hidupin firman Maka kamu akan tahu Fungsi firman itu Untuk apa Dan hidupmu nanti Jadi berkat bagi banyak orang Hindari persoalan Yang dicari-cari Dan yang bodoh Tidak usah Ribut Gegeran Hal yang sepele Gegeran dengan Apalah Tidak perlu Tidak penting Sama sekali Hindarin Hal yang dicari-cari Yang bodoh Persoalan Silsila Wah ini Begini-begini Tidak penting Sama sekali Percekcokan Tukang cekcok Dan pertengkaran Mengenai hukum Firman Kalau diributin Tidak ada gunanya Sama sekali Karena semua itu Tidak berguna Dan sia-sia belaga Perhatikan baik-baik Seorang bidat Yang satu Dua kali Kau nasihatin Tidak langkau jauhi Kalau ada orang Yang ngotot Sudah tahu Dinasihatin Sekali dua kali Tidak mau berubah Dijauhin aja Daripada kita sakit hati Meski kita tahu Kekuatan Batas Kekuatan kita Itu seperti apa Enggak tahu bahwa Orang yang semacam itu Benar-benar sesat Dengan dosanya Menghukum dirinya sendiri Memang ada orang-orang Seperti itu Kita lompat Di ayat yang ke-14 Dan biarlah Orang-orang kita Juga belajar Melakukan pekerjaan baik Dan dapat Memenuhi keperluan Hidup yang pokok Supaya hidup mereka Jangan Tidak berbuah Bapak-Ibu Apapun yang Tuhan percayakan Dalam hidupmu Profesi apapun Kerjakan Lakukan dengan baik Tanggung jawab Dengan Apa yang kamu kerjakan Dari situ Tuhan akan berkati hidupmu Sebab dari sana Tuhan akan buka jalan Sebab dari sana Tuhan akan buat Sesuatu yang ilahi Dalam hidupmu Makanya Kehidupan kita ini Semakin hari Harusnya semakin diubahkan Semakin hari Semakin menjadi serupa Segambar dengan Kristus Sehingga Kita ini Jadi berkat Ditempatkan Dimanapun berada Bapak-Ibu Ditempatkan di kantor Di pabrik Di toko Engkau Nghidupin firman Engkau lakukan firman Dan orang yang melihatmu Diberkati Dan apa saja yang dikerjakan Tanganmu Kalau engkau hidup Takut akan Tuhan pasti diberkati Tuhan kita itu Bapak yang baik Dia tidak akan Membiarkan kita Keleleran Melarat Menderita Selama kita mau bekerja Tuhan pasti berkati Dan orang Kristen Dilarang keras Males Orang Kristen harus bekerja Dan Tuhan Pasti berikan Kemampuan Tuhan pasti berikan Keahlian Dan pasti Tuhan buka jalan Selama Bapak-Ibu Mau bekerja saja Tuhan pasti berkati Orang dunia saja Tahu Kalau dia bekerja Pasti diberkati Tapi kalau kamu males Ya kamu melarat Miskin Kekurangan Memakan pun susah Tuhan Menghormati Sekali Dengan Apa saja Yang Bapak-Ibu Kerjakan Sebab dari pekerjaan Bapak-Ibu Tuhan akan buka jalan Dan Tuhan pasti berkati Cukupin Harus bisa memenuhi Kebutuhan Hidup yang pokok Sandang Papan Pangan Ini penting sekali Supaya Hidupmu Tidak jadi batu sandungan Bagi banyak orang Tidak keleleran Di jalan Tidak menggantungkan Hidup dengan orang lain Harus Jadi berkat Ini penting sekali Setelah Engkau menjadi orang yang hidup Takut akan Tuhan hidup benar Dan engkau didapati menjadi orang yang sukses Di dalam pekerjaanmu Hidup menjadi berkat bagi banyak orang Tapi kalau Kekristenanmu Kehidupan kekristenanmu Rajin Ibadah Tapi kamu melarat Mas Miskin Menderita Dan Mualesnya Bukan mainnya Tidak jadi berkat apa-apa Justru karena kita hidup Takut akan Tuhan Disertain Tuhan Pasti Tuhan berkati Apa saja yang dipercayakan Apa yang Tuhan kerjakan Ketika zaman Covid Kami ini kan kerjaannya Nyo makan dan tidur Dan apa yang terjadi Saya tidak bisa Makan tidur Tok Karena saya terbiasa bekerja Kebetulan Istri saya bikin kue Saya broadcast kuenya Ternyata rame Kita akhirnya Bisa jualan kue Dan saya bisa bikin kue Dan belajar bikin kue Brownies dan lain sebagainya Itu menghasilkan sekali Sampai orderan kita itu Banyak sekali Dalam zaman Covid Saya juga tidak bisa diam Dan akhirnya melahirkan Usaha Kita bisa jualan daging Jualan sayur Dan lain sebagainya Itu menurut saya Satu anugerah Karena Orang Kristen harus bisa melihat Peluang Kesempatan Dan peluang Bapak ibu Kalau engkau ini bisa melihat Peluang dan kesempatan Matamu itu jeli Diberikan hikmat pengertian Di atas rata-rata Pasti diberkati loh Tanganmu Saya perhatikan ada Pengusaha-pengusaha yang sukses itu Dia bisa jeli melihat Kesempatan Dia jeli melihat peluang Dan ketika dia tangkap Momentum itu Dia kerjakan Dan akhirnya Dia diberkati Bapak ibu Tuhan berkatin kita itu Melalui apa yang kita kerjakan Lewat tangan kita Makanya Jangan pernah mengharapkan Belas kasihan dari orang lain Percaya Apa saja yang dikerjakan Tanganmu Kalau engkau lakukan Dengan setia Engkau kerjakan Dengan tulus hati Tuhan akan berkati Double porsi Saya berdoa Ini banyak orang Kristen Gak ada yang nganggur Semuanya diberikan Peluang Diberikan Kesempatan Dibukakan jalan Dan lain sebagainya Saya melihat kesaksian Orang-orang yang hidupnya Takut akan Tuhan Ketika Dalam ngasah sulit Dibukakan jalan oleh Tuhan Dan Tuhan itu Baiknya luar biasa Saya berdoa hari ini Banyak orang Mengalami sesuatu yang ilahi Engkau yang Mengalami jalan buntu Tetap kerjakan Apa yang menjadi bagianmu Dan minta hikmat Tuhan Dan Tuhan buka jalan Tahun ini Tuhan akan Buka divine koneksi Tuhan akan Buka koneksi yang baru Kita akan dikoneksikan Dengan orang-orang secara ilahi Saya ngalami sepanjang Dari tahun 2024 Awal ini Ini baru semester Pertama Kita lalui Ini belum sampai selesai Ini baru bulan 5 Hampir Bulan 6 Hampir semester Pertama kita Hampir selesaikan Dan saya melihat Cara Tuhan bekerja Luar biasa Dan saya berdoa Bapak Ibu yang rajin dengerin Apa yang saya mengungkuk kebagian Berkat yang saya terima Saya terima hikmat Pewahyuan Pengurapan Double Porsi Saya dikoneksi dengan orang-orang Secara ilahi Yang luar biasa Menurut saya Tuhan Dengan caranya yang ajaib Sanggup buat sesuatu yang ilahi Dan saya berdoa Tuhan juga Lakukan dalam kehidupanmu Selama kau jalan sama Tuhan Lakukan yang terbaik Untuk mempermulihakan nama Tuhan Tuhan Pasti Hargai dari semua Yang kamu berbuat Dan kamu lakukan Namanya akan ditingkat Namanya akan diagungkan Amin Hari ini Kita mau berdoa Ya Tuhan Benar-benar campur tangan Dalam hidupmu Tutup Alkitamu Tutup matamu Dan kita berdoa Terima kasih buat firman Mereka matrakan dengan darah Anak dombalah Firman yang nempel Dalam hati kami Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Firman jadi kehidupan Dan kamu berdoa Setiap orang rajin mendengar Firman yang Sampai diberkatin Tuhan Mengalami breakthrough Mengalami troposan Tuhan campur tangan Secara ilahi Amu berdoa Untuk orang yang sakit Dan mengalami kelemahan Tepulih bilur Yesus Tepulih darah Yesus Jadilah engkau tahir Jadilah engkau pulih Jadilah engkau sehat Jadi seperti aku doakan Dan katakan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Dan Tuhan Tuhan berdoa Tuhan berdoa Rambut sampai telap Dalam nama Yesus Haleluya Amin Silahkan duduk Dalam hadirat Tuhan Kita mau ibadah yang spesial Amin Kita minta Hadirat Tuhan Turun dalam ruangan ini Sebab Ibadah tanpa kehadiran Tuhan Itu hanya rutinitas Agamau yang membosankan Hadirat Tuhan akan begitu real dan nyata Kalau kita memiliki kerinduan dan kelaparan Dengan Tuhan Rasa haus dan lapar kita dengan Tuhan Pingin ngalami Tuhan Pingin sesuatu yang datang dari Tuhan Itu akan Memenuhi sesuatu yang di dalam hidupmu Siapa yang pingin urapan Tuhan mengalir siang hari ini Siapa yang pingin bangun di jamah Tuhan Kemarin saya pelayanan di Surabaya Saya melihat kuasa Tuhan Powerful sekali Karena ada orang yang haus dan lapar akan Tuhan Makanya kekristenan ini tanpa memiliki kehausan Dan kelaparan akan Tuhan Kekristenan kita ini agamawi Kalau suka dengerin khutbah saya Saya ini lumayan keras khutbahnya Dan saya berdoa Semoga siang hari ini banyak orang yang tersinggung dan hidupnya diubahkan Katakan yes Amen Bangkit Berdiri sama-sama Buka tanganmu dua-dua dan minta Roh Kudus Jamah aku Urapi aku Sekarang Dalam nama Yesus Aku berdoa roh Kudus Saya merasakan ada urapan Tuhan ya Nikmati itu Terima kasih telah menonton Inamu syanamu re Simianyamu Jangan terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah menonton Mengalir 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 Aku berdoa kuasamu turun Jangan terima kasih telah menonton 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 Roh Kudus kau dihormati Engkau dimuliakan Engkau ditinggikan Tuhan, siang hari ini kami berikan hati kami sepenuhnya mencintaimu, Tuhan. Oh Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang suci. Kau saja yang layak, kau saja yang suci. Kau layak, kau saja yang suci. Kau saja yang suci, kau saja yang suci. Kau saja yang suci, kau saja yang suci. Hanyakah Tuhan dipenuhi kemuliaan? Dipenuhi kemuliaan. Kau saja yang suci, kau saja yang suci, kau saja yang suci. Kau saja yang suci, kau saja yang suci. Kau layak, kau saja yang suci. Kau terima kasih. 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 Tuhan. Kau terima kasih. Kau terima kasih. Kau terima kasih. Kau terima kasih. Haleluya Tuhan jamaah, Tuhan jamaah Tuhan jamaah, Tuhan jamaah Tuhan jamaah Aku berdoa pengurapan itu semakin kuat mengalir Sekarang Dalam nama Yesus Tuhan jamaah Tuhan jamaah Haleluya Malibu Malibu Aleluya 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 Aleluya